Itu the point aja, di video kali ini gue bakalan sharing 5 poin menarik tentang si Poco F4 GT Karena selama gue pake si handphone ini, ini adalah salah satu handphone gaming terbaik yang pernah gue pegang Ini ya pastinya bisa banget nih buat jadi pertimbangan buat kalian dan tentunya ya pastiin juga jangan beli sebelum nonton video ini ya Jadi langsung aja, untuk reviewnya mungkin nanti aja, cuman disini gue karena excitednya jadi pengen ngebahas poin-poin pentingnya aja dulu Dan sebelum itu, sebelum gue melanjutkan pembahasan gue seperti biasa gue memperkenalkan channel ini Jadi selamat datang semuanya di channel nyantai dengan gue Aldi dan buat kalian belum tau ini channel apa Jadi ini adalah channel yang sering ngebahas teknologi, yang sering ngebahas HP, laptop, peripheral, review-review ataupun sesuatu lah gitu ya Dan kalau kalian suka ataupun tertarik buat subscribe channel ini, silahkan dan gue berterima kasih buat kalian udah subscribe ke channel ini Dan pastinya jangan lupa untuk aktifin notifikasinya call, biar tau nanti kalau kita ada video terbaru di channel ini Oke, jadi langsung aja Poco A4 ini, Poco A4 GT baru aja hadir di hari ini Dan sebenernya gue belum tau detail untuk harganya seperti apa, cuman setelah gue pake ini beberapa hari Buat pake harian dan tentunya main game juga ini menarik banget ya Dan juga akhir-akhir ini pun, handphone ini saat launching globalnya itu bisa banget jadi pembicaraan banyak orang Sampai gue mampir di komunitas Facebook tentang Android-Android pada pembicaraan soal ini Dan bahkan pas kemarin kita abis datengin acara A4-nya, itu yang nanya A4 GT-nya udah rilis juga nggak? Nyata itu dia tuh, kayak berapa, eh bukan berapa, maksudnya ya sebegitu entusiasinya orang sama handphone nih Dan tentunya handphone ini pas gue hands-on, dan temen-temen disini hands-on juga ini kayak, ini handphone keren banget cuy Oke, jadi langsung aja biar nggak lama, jadi kita ke poin pertamanya, yaitu di bagian harga Oke, ya gue perjelas lagi sampai video ini dibuat, sebenernya kita belum tau harga resmi yang pastinya itu belum ada Cuma kalau baca-baca dari rumor yang ada, komen-komenan temen-temen yang ada di Facebook itu seperti apa Atau nggak lihat harga yang ada di negara sebelah kita yang udah launching duluan, yaitu di Malaysia Harga handphone ini untuk varian yang 12GB, 256GB itu seharga Rp 2.499 Atau kalau dirupiahin itu di Rp 8,4 juta Jadi kita bisa harapin sih ini di bawah Rp 9 juta Rp 9 juta untuk handphone gaming ini sih flagship killer, plus handphone gaming killer juga cuy Yang mana ini menarik banget, karena untuk sebuah handphone gaming di harga Rp 10 juta ke bawah itu saat ini ya jumlahnya itu nggak banyak Dan tentunya apalagi yang sudah menggunakan si Snapdragon 8 Gen 1 ini, ini masih bisa dihitung dengan jari banget Ya pokoknya untuk harganya sih, gue mengharapkan untuk saat launching resminya sih ini di bawah Rp 9 juta Yang kurang lebih sama dengan globalnya Tapi kalau misalkan tidak sama dengan yang globalnya atau lebih mahalnya, mungkin pendapat gue akan berubah setelah gue bikin video review si handphone ini ya Jadi ya itu sih, untuk harganya sih untuk Rp 9 juta di bawah, untuk harga globalnya sih ini menarik banget Handphone gaming yang sangat menarik Nah, untuk poin keduanya ini masih berkaitan dengan yang poin pertamanya Yaitu di harga yang bisa dikatakan cukup murah disini Si Poco A4 GT ini menghadirkan ya, pop-up trigger Ini Untuk handphone yang harusnya jadi handphone flagship killer sih, gue rasa ini bakal menarik banget Karena ini fitur yang pertama itu jelas banget bikin handphone ini memang handphone gaming gitu ya Dan penggunaan pop-up trigger ini pun ya udah mempermudah banget Kayak lu biasanya main claw hand 4 jari di PUBG ya Sekarang makin gampang lagi Dan untuk setting dan penggunaan si pop-up trigger ini bisa gampang banget Pertama kalau lu mau pake tinggal slide aja si bagian ya slidernya dan dia bakal nonjol Sebenernya gue agak bingung kenapa dibikin slider dan nonjol gitu Jadi kayak sama-sama bakal ada yang nonjol gitu ya Tapi untuk pengaturan ini enak banget karena lu bisa ngettingnya itu di ingamenya langsung Jadi lu buka aja pop-up settingnya ataupun di game boosternya Dan lu bisa atur posisi si triggernya itu yang mau tombol kiri, mau tombol kanan sesuka hati lu gitu ya Kayak misalkan kita ngomongin deh untuk handphone lainnya yang punya pop-up trigger yang fisik sebenarnya ada Kayak BS5 Pro ya yang secara spesifikasi hampir sama juga Tapi kalau misalkan kita bandingin harganya dan kejelasan status si handphonenya Gue bisa katakan Poco ini bisa dikatakan menang cuy Karena ya BS itu ya kurang jelas di Indonesia seperti apa Atau bahkan gak usah ngomongin yang itu kita pake brand lain seperti Asus ataupun si Lenovo gitu ya Eh ya Lenovo ya Gue bisa katakan Mesti bisa dipertanyakan dulu ya untuk statusnya sendiri Cuman kalau si Poco gue bisa pastikan ini kayaknya udah aman deh Karena dia juga mengandangin Xiaomi juga kan Jadi ya untuk pop-up trigger selain dari harga yang handphone murah punya fisikal Dan ini pun handphonenya punya kejelasan yang mantap cuy Nah kita bergeser dulu ke poin nomor 3 yang gue suka Yaitu di harga yang bisa dikatakan murah lagi Ya under 9 juta semoga aja speknya kayak gimana Ya tadi gue udah bilang udah pake Snapdragon 8 Gen 1 SoC terbarunya dari Snapdragon Ya walaupun udah dari 8 Plus ya Dan tapi ya sekali lagi Cuma handphone-handphone dengan harga 10 jutaan aja sebenernya yang biasa pake Dan untuk Asus ini Jelas untuk harga di bawah 10 juta ya Udah bikin pasar flagship di harga 2 juta itu udah gedegan By the way buat smartphone dengan SoC Yang sama ya F4GT ini pun Juga udah murah dan kenceng Kalau kita lihat skornya aja di Antutu itu di 960 ribuan Yang mana hasil ini kalau dibandingin sama premium device kayak S22 Itu bisa dikatakan jauh Harga jauh, hasil benchmarking jauh Ya bener-bener dihajar nih brand premiumnya Dan yang nomor keempat Yang kenapa gue suka sama handphone ini Harganya udah dimurahin Layarnya berarti jelek dong Jelas Enggak lah gitu ya Layarnya 6,67 inci Flat AMOLED Udah punya refresh rate 120Hz Touch samplingnya udah nyampe 480Hz juga Jadi ini layar gede Yang dikasih sama handphone ini Gak cuma ngebantu kalian buat gaming doang Tapi buat hiburan pun Kayak nonton Netflix, Youtube, ataupun scrolling IG aja Ataupun sosmed lainnya Ini udah bagus banget AMOLED ya pasti udah valid banget gitu ya Bisa ningkatin pengalaman kalian Buat nonton-nonton ataupun streaming ya Yang paling penting Ini pun juga ada adaptive rate Adaptive refresh rate juga Jadi bisa menghemat baterai penggunaan kalian Cuma sayangnya Gua sayangnya sih Malah wajar banget Kalau handphone ini belum pake Yang panel LTPO2 Nah poin yang terakhir nih Poin yang menurut gue sangat menarik Yaitu di bagian baterainya Nah kalau ngomongin soal baterai Handphone ini punya kapasitas baterai Di 4.700 mAh Memang gak mentok di 5.000 mAh Tapi chargeran yang dikasih Dan kapasitas charging handphone ini Itu udah bisa di 120 Watt Yang mana claimnya sendiri Itu cuma 17 menit langsung Dari 0 ke 100% Ya sebenernya kalau kita tes sih Udah nyampe hampir Sengah jam sih Poin yang bakal berbahaya Ataupun yang bakal cepet rusak Sebenernya sih Enggak sih ya Karena dari pokoknya sendiri Udah mendunia juga Udah punya pengalaman Barang Xiaomi juga ya Pastinya udah punya resource yang bagus juga Untuk mengamankan si handphonenya ini Jadi gak mungkin nih Overcharging Atau gak recharging Enggak jelas Atau panas juga Ya tenang aja Kita tes Udah aman Dan satunya lagi Di paketannya pun Selain dari charging yang besar Wattnya itu 620 Watt Mereka juga ngasih kabel casannya Itu berbentuk L-shape Yang mana ini buat dipake main game banget Tapi sebenernya gak masuk akal juga Karena pengecasannya 120 Watt Daripada lo main game sambil ngecas Gue rasa sih Mending lo ngecas itu Dijadikan istirahat Lumayan sengah jam lo istirahat Dan setelah full lagi Lo bisa main game lagi Ini Untuk 5 poin ini sih Menurut gue nih Jadi Bisa jadi pertimbangan keras banget Untuk si Poco F4 GT Cuman ya itu Gue tetap mengharapkan Harganya itu Gak bakalan sampai 10 juta Kalau sampai 10 juta Gue mungkin bakal buru-buru Bikin reviewnya Yang berbeda dari poin ini Tapi untuk basic nih Handphone nya Basic nih Maksudnya untuk basic si handphone nya Dasar si handphone nya sendiri Udah oke banget Dari desain sebenernya gue oke Tapi gue gak mau bahas Lebih detail lagi Karena ini gue pengen Bikin video cepet aja Kenapa gue suka sama Poco F4 GT ini Yang mungkin bisa jadi referensi kalian Kalau kalian pengen beli si handphone ini Tapi gue yakin Kalian juga udah pasti banget Yang udah nungguin si handphone ini Udah tau lah Kerennya si handphone itu Seperti apa Oke jadi kalau misalkan kalian pengen Lihat lagi review lengkap Gue tentang si handphone ini Silahkan aja komentar di bawah Atau mungkin Kalau kalian punya pendapatnya Tentang si Poco F4 GT ini Ya silahkan aja Komen juga di bawah Tapi untuk saat ini Videonya gue masih suka Sama Poco Gue masih nungguin Harganya berapa Ya mungkin nanti Gue bakal update juga Harganya itu Di deskripsi Setelah launchingnya Guys ya Tapi yaudah Mungkin itu aja dulu Pembahasan gue Sama si Poco F4 GT Dan mungkin bisa share juga nih Gue minta tolong Buat sharing ke temen-temen kalian Yang mungkin lagi Panas-panas sih Ngomongin si Poco F4 GT-nya Dan yaudah Gitu aja sih videonya Like videonya Kalau kalian suka Dan pastiin juga Kalian untuk follow Semua sosial media kita Yang ada Ada di TikTok Instagram Facebook Dan juga Discord Yang linknya di deskripsi Dan terakhir Sampai jumpa Di videonya Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa